Halo teman-teman, selamat sore. Berjumpa kembali di channel ini teman-teman. Nah, teman-teman, di kesempatan pada sore ini, saya mengambil informasi dari Futuristic Swap teman-teman. Nah, di mana teman-teman sudah mengetahui dari Futuristic Swap ini adalah merupakan partner-nya adalah Core Down, teman-teman ya. Core Down-nya karena menggunakan jaringan blockchain core. Karena menggunakan blockchain core. Nah, di mana untuk Futuristic Swap ini banyak sekali fiturnya, fitur-fitur canggihnya, teman-teman ya. Yang mana nantinya akan ada di sana game, di sana nanti akan ada loot trade, di sana nanti akan ada swap. Dan pastinya di sana teman-teman akan bisa mendapatkan coin, ya. Coin atau bisa dibilang token dari Futuristic Swap bernama FWAP. Nah, untuk FWAP ini sendiri telah mengadakan yang sebelumnya kontes untuk memenangkan hadiah dari token tersebut. Dan di sini teman-teman bisa melihat saya baru mengumpulkan 2 hari 4,8 FWAP. Karena setiap harinya mendapatkan 2,4 dan ditambah juga dari bonus invite pre, teman-teman. Nah, ini pun juga bisa kalian lakukan dengan solo, ya. Solo atas main-main sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk fitur paling bawah ini ada swap, ada wallet, ada team, ada project, ada iDrop. Nah, di sini kita coba nanti melihat fitur yang mana saja yang berfungsi, ya. Dari Swap ini, tadi saya cek itu, ini saya buka dari QWi Browser, ya. Saya buka dari QWi Browser. Dan di sini saya akan melihat dari informasi terbaru dari Futuristic Swap. Nah, di sini terlihat ada informasi yang di mana di 5 jam yang lalu ini dilakukan reposting ulang, ya. Atau bisa dibilang di retweet, teman-teman, ya, dari informasi Core Daily News. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat dari Partnership Announcement. Nah, di sini terlihat Core Daily News itu di retweet oleh Futuristic Swap. Oke, kita coba cek ini berpartner dengan Futuristic Swap, teman-teman, ya. Nah, ini informasinya. Core Daily News dengan gembira mengumumkan kemitraan media dengan Futuristic Swap. Nah, melalui kolaborasi ini kami bertujuan untuk bersama-sama mengembangkan dan memberi nilai maksimal kepada komunitas Core Dao. Nah, ini sudah langsung di-stack Core Dao, teman-teman. Nah, di sini memaksimalkan nilai dari Core Dao itu sendiri. Nah, di sini Futuristic Swap terlihat jelas untuk Partnership Announcement-nya adalah Core Dao dari Futuristic Swap tersebut, teman-teman. Oke, teman-teman, mohon maaf di sini ada lagi pembangunan, jadi agak bising sedikit, teman-teman, ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini kalau kita lihat juga informasi sebelumnya jam yang lalu, ternyata di sini ada informasi seperti ini, teman-teman. Yang di mana, teman-teman, winner of the week. Nah, ini ada winner of the week, teman-teman. Oke, kita coba terima kasih. Minggu ke-6. Nah, ini adalah minggu ke-6-nya. Selamat pada 50 top inviter kontes Telegram. Nah, jadi teman-teman yang ingin mengikuti kontes, jika berhasil, misalnya menggunakan sampai dengan 50, dan dibuat yang kontes teratas, itu bisa gabung di Telegram-nya, teman-teman. Nah, karena saya baru bergabung pula, di sini saya belum bisa mengikuti kontesnya. Nah, di sini 200 sampai dengan 1000 FWAP yang telah dibagikan kepada masing-masing sesuai peringkatnya. Nah, jadi luar biasa, sampai dengan 1000 FWAP dibagikan kepada top 50 inviter kontes, nanti kalian bisa gabung di Telegram-nya untuk mengikuti. Nantinya akan ada minggu ke-6, nantinya akan ada minggu ke-7, ke-8, dan selanjutnya. Jika kalian merasa sudah bisa meng-invite teman sampai dengan 50 ke atas, itu bisa mengikuti dari kontes tersebut. Sehingga mendapatkan nantinya berupa hadiah iDrop tambahannya, 200 sampai 1000 FWAP, di samping kalian melakukan mining. Oke, nah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ini, teman-teman, ya. Sehingga memperbanyak dari pundi-pundi cuan kita berikutnya. Oke, kita langsung saja. Nanti, coba ikuti nanti, teman-teman, ya, untuk Telegram-nya seperti ini. Kalau kalian ingin, misalnya klik pada bagian itu. Nah, nanti akan diarahkan ke menu ini, teman-teman, ya. Menu mulai, ini ada fotostik swap iDrop bot. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Nanti mungkin kalau ingin mengikuti kontesnya, ikuti saja. Ikuti mulai-mulai seperti ini, teman-teman, ya. Oke, nanti saya akan lanjutkan untuk caranya. Mungkin nanti saya akan coba perhatikan terlebih dahulu, teman-teman, ya. Kalau kita cek di informasi satu hari yang lalu. Oke, ini coba kita cek kembali, ya. Seperti apakah informasinya sebelumnya. Nah, di sini panduan mendaptarkan akun Futuristic Swap untuk penambangan QWAP gratis. Nah, ini sudah saya informasikan kemarin cara mendaptarnya. Bagaimana untuk mendapatkan dari Queen, ya. Karena di sini penambangan Queen FWAP gratis. Nah, kenapa Queen, ya. Mungkin nanti di sini kan sekarang masih dalam di bawah blockchain core. Nah, kemungkinan nanti akan ada di bentuk dari network independen dari Futuristic Swap. Yang bernama Queen Futuristic Swap, teman-teman. Oke, nanti kita coba membahas atau update terlebih lanjut tentang Queen dari ini, teman. Nah, untuk saat ini saya informasikan masih dalam bentuk token. Dan nantinya akan dibuatkan Queen. Menurut saya sih seperti itu. Nanti teman-teman coba lagi riset mandiri, teman-teman. Oke, kita coba cek informasi berikutnya. Oke, di sini saya membuka informasi dari Telegram group-nya. Kalau kita cek informasi terakhir di sini. Nah, di sini tetap kembali kepada informasi di Twitter-nya tentang ini, teman-teman. Tentang kerjasamanya dengan Core Daul. Ya, Core Daily News di-retweet. Nah, di-retweet dari Futuristic Swap. Oke, seperti tadi informasinya. Di mana di-retweet ulang oleh Futuristic Swap tentang kerjasamanya atau partnership-nya dengan Core Daily News. Teman-teman, ya, Core Daul Daily News. Nah, di sini terlihat komen. Another successful brand partnership with the Futuristic Existim Congratulation. Jadi, good progress, teman-teman. Menurut saya di sini good progress. Bagus sekali progress-nya. Nah, kalau kita lihat juga di Telegram channel-nya dari Futuristic Swap. Inilah Telegram channel-nya, teman-teman. Yang di mana di-retweet juga informasinya sama persis dengan yang ada di Twitter. Tentang kerjasamanya atau partnership-nya adalah Core Daul Daily News, teman-teman. Dan di sini kalau kita cek juga tentang yang memenangkan dari kontes mingguan. Dari top 50 inviter, terlihat di sini, teman-teman. Ini untuk pemenang pertama, 1000 FWAP, pemenang kedua, 800 FWAP, dan sampai dengan 31, sampai dengan 50, please. Sampai dengan tingkatan ke-50, ini mendapatkan 200 FWAP. Jadi, teman-teman yang memiliki kemampuan untuk mengundang, teman-teman, bisa mengikuti kontes ini. Tadi, teman-teman tinggal ikuti saja dari Telegram Airtrop Kontes-nya. Nah, nanti bisa ikuti dari caranya tadi. Ikuti bot-nya tadi, teman-teman, yang ada di Telegram-nya itu. Ikuti saja petunjuknya. Dan apa saja yang dimintal, tinggal ikuti saja alur-alurnya. Dan kita coba cek untuk melihat swap-nya di sini, saya penasaran. Nah, di menu ini tadi, teman-teman, saya lihat ada menu swap. Nah, apakah swap ini bisa bermanfaat, atau nantinya bisa kita gunakan. Nah, untuk saat ini, teman-teman bisa menghubungkannya. Ini saya buka Kiwi Browser. Di sini ada Kiwi Browser. Dan nanti, teman-teman, tentunya sebelum melakukan yang namanya swap, bisa kalian konekkan seperti itu, teman-teman. Tapi, tadi saya cek itu masih belum bisarnya, karena belum ada liquidity di sini. Nah, kita coba contohkan, teman-teman. Nah, tadi kan terhubung dari Metamask kita. Dan di sini, jika kalian ingin melakukan trading nantinya, saya melakukan swap atau trade now. Bisa kalian klik trade now seperti ini. Dan di sini, kalian coba cek. Nah, di sini, kalian sediakan core. Nantinya, kalian bisa sediakan core. Di sini, saya memiliki dua setengah misalnya. Klik misalnya max. Di sini, kalian pilih currency-nya. Currency-nya di sini ada core dan FWAP. Nah, jika kalian nanti ingin melakukan pemilihan FWAP, bisa nanti dari sini. Mungkin, ya, dari swap ini. Atau sebaliknya, jika ingin swap dari FWAP, kalian memiliki token, dan ingin memubahkannya ke core, bisa juga nantinya. Untuk saat ini, tadi saya cek. Belum bisa, ya. Nah, ini belum bisa. Masih insufficient liquidity for this trade. Jadi, belum ada likuiditasnya. Belum ditambah untuk saldonya ke FWAP. Artinya, ini belum sepenuhnya. Tetapi, ini fitur yang nantinya kemungkinan bisa kita gunakan, ya. Oke, teman. Itu saja sebenarnya yang mungkin saya sampaikan. Untuk dari kesempatan pada kali ini, kita bisa melakukan kontes, bisa mendapatkan tuan cuan token tambahan, atau queen tambahan dari FWAP ini, dengan mengikuti kontesnya. Ataupun di sini kita nantinya bisa melakukan swap dari core ke FWAP, dari FWAP ke core nantinya, ya. Karena di sini masih proses, jadi kita tunggu saja, atau dalam tahap pengembangan. Itu saja informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan tentunya, bagi teman-teman yang ingin berminat, menggaskan dari kontes tersebut, silakan, jangan malu untuk mereferensikan ke teman-teman kalian. Teman-teman akan membuat cuan di peluang berikutnya. Kita mengetahui bahwasannya, deks dari FWAP ini memiliki fitur canggih ke depannya. Sampai jumpa. Moga sejuan core-nya. Moga sejuan core. Oke, sampai jumpa. Dan bye-bye. Sampai jumpa.